Intro Pulau Panjang merupakan salah satu bagian dari kegusan kepulauan di wilayah Aceh Singkil. Wilayah perairannya masih sangat terjaga dan menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut. Salah satunya adalah penghuni perairan dasar yang kali ini mau saya cari. Pagi-pagi adalah waktunya tempat untuk menjadikan. Sekarang saya sudah bersama Pak Basran, mau menyelam kita ya Pak? Iya. Ikuti jejak saya, jejak Petuala. Kita sudah sampai di lokasinya dan jangkarnya sudah ditaruh di sini. Tapi kayaknya kok berombak kali ya Pak? Aduh. Jadi kita membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan kita pakai alat ini nih. Kalau biasanya cari ikan pakai pancing, sekarang kita pakai tembak ikan. Lokasi pencarian kami kali ini memang tak jauh dari bibir pantai. Dengan rata-rata kedalaman air antara 8 sampai 12 meter. Ikan pari buruan kami merupakan penghuni dasar perairan yang memiliki kontur berpasir serta karang hidup. Tuh, dapat. Jadi kalau misalnya tempatnya itu sesuai, aduh kok banyak yang jangkau. Kalau tempatnya sesuai itu dapat ikannya tuh gampang banget. Tapi ya tetap harus pilih-pilih kan ya. Ternyata spot pertama langsung membuahkan hasil. Meski ukurannya tidak begitu besar, tapi cukup membuktikan kalau saya berada di spot yang tepat. Aduh, jadi ikan pari ini adanya tuh di perairan yang ada pasirnya, perlu ada karang-karangnya. Tapi kalau siang gini mereka tuh lebih aktif, makanya lebih susah nyarinya. Berburu ikan dengan cara spearfishing seperti ini memang dituntut memiliki stamina yang prima. Kombinasi antara berenang untuk memantau, serta menyelam bebas untuk memburu target buruan, tentu saya harus bisa membagi tenaga. Untuk menghemat tenaga, kami harus mengikuti aliran arus bawah. Wah, gak dapet ikan pari, tapi dapet ikan yang lain nih. Ikan apa, Pak namanya? Ratu kambing ya? Oh, kalau di sini sebutnya kambing-kambing. Bukan bemba ya, Pak? Bukan. Wah, ini lebih gede nih kayaknya dari ikan parinya tadi ya, Pak. Spearfishing sendiri merupakan salah satu cara mencari ikan tertua di dunia. Termasuk cara yang ramah lingkungan, karena bisa selektif memilih ikan target. Teknik perburuan ikan satu ini sangat mengandalkan pernafasan dan penglihatan di dalam air. Ah, dapet lagi. Kalau cari ikan paling puas tuh kalau dapet, walaupun yang dapet dari tadi, Pak, Bapak terus ya. Dia cuma ngikutin, tapi gak apa-apa tuh dapet lagi. Kalau cari ikan pari nih, singkat kusulitannya menurut saya memang tinggi, karena dia tuh adonnya di dasar dan ini tadi adonnya di kurang lebih 10 meter ya, Pak. Dan harus hati-hati, karena ekornya itu mengandung racun. Ikan pari hasil dapatan kami ini merupakan jenis pari total biru. Ikan satu ini sangat jarang berkamuflase di dasar pasir, sehingga cukup mudah terlihat keberadaannya. Memiliki nama keren Tainiura Ima, si total biru ini banyak dijumpai di samudera Hindia dan Pasifik Barat yang memiliki ikan tropis. Walaupun tangkapan kita gak banyak, tapi target kita terpenuhi, karena lumayan juga, Pak, tapi ombaknya kenceng. Enak tuh di masa kapan ya, Pak? Di bakar dulu, ke sapal. Oke. Oh, pakai sambangan itu, Pak. Aduh, habis berenang, lapar. Langsung kita olah ikannya aja. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Meski masyarakat sini jarang mengkonsumsi ikan pari, bukan berarti dagingnya tidak enak untuk disantap. Dengan campuran racikan bumbu yang tepat dan teknik yang benar, tentu akan mengurangi rasa amis daging ikan bersisik cantik ini. Sekarang kita mau olah hasil tangkapan kita, olahannya itu namanya panggang paca. Dan yang spesial dari panggang paca tuh ini nih, ada parutan kelapanya. Dan ini bikin rasanya makin gurih ya, Pak? Iya, iya. Oke. Untuk mengurangi rasa amis pari, ada dua bumbu yang harus dipersiapkan. Pertama adalah bumbu untuk penghilang rasa amis, yang tentu saja menggunakan jeruk nipis. Dan yang kedua tentu saja bumbu panggang, yang didominasi bumbu rempah-rempah untuk menambah rasa daging ikan semakin sedap. Itu kenapa sih, Pak, dikasih kayu? Bayangkan lembek dia, paling menelukung dia ke bawah. Oh, iya, iya. Oh, karena ikan pari ini termasuk ikan yang kulitnya itu rawan ya, Pak? Makanya harus dikasih kayu. Kalau nggak dikasih kayu gini, nanti waktu dimasak lembek ya. Ini untuk jepitnya ya, Pak? Iya, untuk jepitnya ini. Jadi, panggangnya itu pakai alat-alat tradisional aja ya, Pak, yang ada di sekitar kita. Tadi dari kayunya, terus sekarang ini penjepitnya nih. Karena ikannya mau kami panggang, jadi yang kami butuhkan adalah bara api. Teknik memasak di alam seperti ini harus jeli dalam memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi, harus dioles bumbu. Ini bumbunya beda sama yang saya ulek ya. Jadi, bumbu ini tuh khusus untuk ngilangin amis pada ikannya. Nggak ngilangin sih sebenarnya, mengurangi. Iya. Harus kuang ya, Pak? Udah ya, Pak? Sekarang waktunya olesin bumbu. Olesinnya pakai serai, biar rasanya makin nikmat. Mantap! Salah satu keuntungan memanggang, tentu saja daging ikan tidak akan gosong. Selain itu, panas dari bara api juga lebih stabil. Jadi, daging ikan bisa matang secara merata. Beda halnya dengan cara dibakar. Meski lebih cepat, tapi daging akan ikut gosong karena api yang langsung menyentuh ikan. Ternyata nggak butuh waktu lama, udah matang ikannya. Ini sampai patah loh. Patah loh, Pak. Tuh. Memang tulang dan daging ikan ini tuh lunak kali ya. Wow. Yuk, langsung makan aja. Enak kali ya, Pak. Enak. Wah, dagingnya tuh lembut banget, tapi berserat. Terus ditambah sama bumbu paca tadi. Mantap ya, Pak. Aduh. Menyatap daging ikan tentu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selain kandungan omega-3-nya yang berhasil untuk kesehatan otak kita, zat besinya juga bermanfaat untuk mengganti jaringan sel darah merah yang sudah mulai rusak. Ditambah lagi, bumbu rempahnya yang mampu membuat badan menjadi hangat kembali setelah berenang dan menyelam. Ini makannya tuh harus dicocolin juga sama bumbunya. Iya, karena kalau yang bagian dalem itu bumbunya cuma resapannya aja ya, Pak? Bikin siripnya tuh yang enak. Oh, siripnya yang enak ya? Ini ya? Ini saya makan ini, Pak? Iya. Emang enak banget sih. Terus pedasnya tuh nendang. Cabainya banyak tadi ya, Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari wilayah gugusan Kepulauan, petualangan saya lanjutkan ke daratan besar Aceh Singkil. Kawasan pesisir barat Aceh Singkil yang didominasi rawa bakau dan nipah merupakan habitat utama bagi biota-biota penghuni perairan payau. Banyak cara perburuan tradisional yang dilakukan oleh warga desa gosong. Salah satunya yang mau saya lakuin sama seadran ini nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oh, kita udah sampai nih di lokasinya. Ternyata di sini nih. Di antara apa? Pohon-pohon bakau ya? Iya. Masyarakat sini biasa memasang bubu atau jebakan kepiting saat air sedang surut. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan mencari sarang kepiting buruan. Pengambilan bubu biasanya dilakukan saat air pasang atau bisa juga pagi hari. Karena kepiting adalah hewan yang aktif mencari makan saat hari gelap. Aduh, deh. Tentang ya. Wih, dapet loh. Nih, dapet kepitingnya. Jadi kita nangkep kepitingnya tuh pakai bubu. Karena bubu ini ramah lingkungan dan juga efektif. Ini jadi dari bubunya ke embernya langsung dituang aja. Karena kalau ditangkep saya belum tahu cara nangkepnya nanti dicapit. Salah satu cara untuk mendapat hasil yang maksimal tentu saja harus sering memasang bubu di lokasi yang potensial. Jadi harus bawa umpan biar bubu yang hasilnya sudah kami ambil bisa langsung dipasang lagi. Ikannya dipasang. Satu bubu tuh bisa satu ekor atau dua ekor kayak gini nih. Kita masih menuju ke satu spot lagi meskipun hujan tapi gak apa-apa. Pokoknya kita harus ambil hari ini juga ya, Dran. Iya, takutnya kalau udah dapet nanti bisa lepas sendiri mereka. Di Naungi Iklim Tropis, kawasan Mangrove Indonesia merupakan habitat utama krustasea berkaki sepuluh indonesia. ada ya? Oh, udah dapet juga. Wow, satu. Meski keberadaan kepiting di sini masih cukup melimpah, tapi kami juga harus selektif. Ambil sesuai kebutuhan dengan ukuran yang memang layak untuk dikonsumsi. Oke, kita udah dapet tiga ekor dan ini ukurannya lumayan besar. Sekarang waktunya kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lain lubuk, lain pula ilalangnya. Lain daerah, pasti beda pula olahan kulinernya. Habis hujan-hujan, kedinginan paling enak bikin yang anget-anget nih. Sekarang kita mau bikin sop kepiting bakal. Karena mau diolah menjadi sop, jadi kepitingnya memang harus dibelah-belah dulu supaya bumbu sopnya juga meresap ke daging. Bumbu-bumbu rempah yang sudah dihaluskan tentu saja harus ditumis lebih dulu hingga keluar aroma sedapnya. Nah, yang spesial dari masakan ini ada nih kapulaga sama bunga lawang. Tapi kalau di sini disebutnya bintang-bintang. Dan ini fungsinya untuk makanannya itu biar aromanya itu lebih wangi. Barulah ditambahkan air dan memasukkan kepitingnya. Hmm, aromanya udah wangi dan warnanya udah berubah itu artinya udah matang. Sekarang waktunya kita makan-makan. Inilah enaknya masak kepiting. Begitu cangkangnya sudah berubah warna menjadi kemerahan, tandanya daging kepiting pun juga sudah matang. Hmm, seger banget. Bumbunya juga pas. Sekarang cobain kepitingnya nih. Hmm, enak banget, Jan. Iya, enak. Wah. Ini kepitingnya tuh masih seger banget jadi dagingnya tuh masih kenyal. Kepiting mangrove merupakan salah satu makanan seafood favorit karena memiliki ragam manfaat bagi kesehatan. Asalkan dikonsumsi sewajarnya, daging kepiting sangat bagus untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan imunitas, melancarkan sirkulasi darah, serta meningkatkan kecerdasan otak kita. Hmm, enak banget ya jadi masyarakat sini. Mau makan kepiting, tinggal keluar tenaga dikit aja, udah bisa nih nikmatin makanan kayak gini. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Ada salah satu tubuhan yang menjadi sumber pangan bagi masyarakat Kuta Simbolik. Dan sekarang saya sama Pak Asnawi mau cari tubuhannya. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Lokasi tumbuhan palas yang mau kami ambil kali ini terletak cukup jauh dari kampung. Tepatnya di hutan rawa yang berada di sekitar aliran sungai ini. Sekarang kondisinya tuh lagi banjir, makanya arusnya agak kenceng. Semakin ke dalam, jalur aliran anak sungai yang saya masuki semakin sempit. Tingginya debet air membuat sampan kami harus menerobos batang-batang pohon yang ada di sekeliling sini. Lokasinya tuh di rawa-rawa dan seperti yang saya bilang tadi, ini lagi banjir, makanya tinggi nih. Tinggi aja. Tinggi ya. Tinggi ya. Iya, untungnya pakai sampannya kecil. Kalau besar ya nggak bisa masuk ke sini ya Pak. Palas merupakan tumbuhan keluarga palem-paleman yang banyak terdapat di hutan tropis dataran rendah. Masyarakat di Sumatera dan Kalimantan sering mengambil umbut bakal daun untuk diolah menjadi olahan kuliner khas. Jadi yang kita ambil itu bagian pucuk atasnya. Dan tumbuhan ini tuh tingginya 5 meter. Jadi ada untungnya juga nih, banjir, airnya naik. Jadi kita ambil bagian pucuk atasnya tuh nggak terlalu sulit. Nah ini nih yang kita cari umbut dari pohon palas. Nah ini perjuangannya. Ternyata nggak gampang. Tadi liatin Bapak kayaknya langsung patah aja. Berapa kali ini ya Pak. Ternyata susah. Meski bukan termasuk kayu keras, tapi bukan perkara gampang untuk bisa mendapat umbut palas. Batang daun yang panjang cukup menyulitkan pergerakan kami untuk bisa membersihkannya. Belum lagi duri-duri yang terdapat pada ruas batang daunnya. Jadi harus hati-hati. Nah akhirnya. Tapi belum selesai. Ini bagian sini juga masih harus dipotong. Tuh. Dapet kan. Ini dibersihin juga Pak. Daunnya ya. Meski termasuk tumbuhan liar, tapi kami harus bijak dalam mengambil dan memanfaatkannya. Bahkan masyarakat sini sendiri semacam memiliki peraturan tidak tertulis saat mengambil umbut palas. Tidak boleh menebang habis batang di satu lokasi saja. Jadi kita mau pindah ke lokasi berikutnya. Sebenarnya di sini masih ada tapi tetap tidak boleh diambil semuanya. Kearifan masyarakat dalam mengambil umbut palas dengan cara berpindah-pindah tentu saja untuk menjaga keseimbangan ekosistem sendiri. Karena jika masih ada pohon indukan, tunas-tunas palas baru bisa kembali tumbuh. Bisa Pak? Bisa. Harus nunduk ya? Nunduk. Aduh, aduh. Makin ke sana makin ini. Sulit Pak. Ternyata lumayan tinggi ya Pak. Jadi di sini airnya tidak setinggi yang di sebelah sana. Makanya pohonnya terlihat tinggi ya. meski tidak mudah untuk mengambil umbut palas tapi hasil yang kami dapatkan kali ini cukup untuk diolah menjadi sambal tako palas. Sudah cukup nih ya Pak? Sudah, sudah. Sembutnya sudah pada masuk sampan nih. Oke, sudah dapat. Sekarang kita mau olah umbut dari palas ini. Ikuti jejak saya jejak Patualang. umbut yang sudah kita dapatkan mau kita olah jadi sambal tokal palas. Dan harus dikepas dulu karena yang mau kita ambil itu bagian paling dalamnya nih. Ini yang empuk karena kalau yang luarnya itu keras. Sebelum bisa dinikmati umbut palas harus melewati beberapa tahapan untuk menghilangkan getah dan mengurangi rasa pahitnya. Nih, kalau sudah dicuci gini warnanya jadi berubah tuh. Warnanya jadi merah ya Bu? Iya. Getah palas yang luruh bercampur air membuat air berubah warna menjadi kemerahan. Nih, palasnya kita campurin sama air yang sudah dikasih garam. biar hilang lagi getahnya ya. Sisa-sisanya tadi ya. Garam sendiri memiliki fungsi untuk menetralkan rasa umbut palas yang memang dominan rasa pahit. Oke, jadi sudah mendidih waktunya kita aduk-aduk biar matang. Aduh panas! Biar matangnya merata. Tapi teksturnya sudah mulai lembek ya Pak. Sambal loka palas merupakan salah satu makanan khas Aceh Singkil yang minim bumbu. Cukup dengan parutan kelapa, garam, ulekan cabai, dan sedikit air jeruk lemon. Waktunya dicampur bumbunya ya Bu. Nih, uniknya bumbunya tuh nggak dimasak sama sekali. jadi mentah aja langsung dicampur. Ini cara bikinnya tuh kayak bikin urap. Meski sederhana, tapi sambal loka palas ini cuma bisa kita jumpai hanya di waktu-waktu tertentu saja seperti hari besar keagamaan atau pesta adat. Selain itu, olahan satu ini juga tidak bisa tahan lama. Setelah di urap seperti ini cuma bisa bertahan dua jam saja sebelum basi. jadi harus cepat habis selagi parutan kelapanya masih segar. Nih, saya mau ngicipin yang tanpa nasi dulu. Pahit. Pahit banget. Coba ini yang pakai nasi ya. enak ya, enak ya, Bu. Masih ada pahit-pahitnya tapi lebih enak daripada nggak pakai nasi. Saya baru ini nih, Bu. Makan pahit tapi enak. Mungkin karena ada parutan kelapa terus dicampur sama bawang merahnya jadi makin rendang rasanya. Lama, Bana. apa di sini? Tabo naik ya? Tabo naik. Tabo naik. Rasa pahit umbut palas ini sama persis dengan pahitnya umbut rotan. Namun, dibalik rasanya yang pahit, umbut ini memiliki kandungan flavonoid dan saponin yang bagus bagi penderita hipertensi. Jadi tokal palas ini dipercaya sama masyarakat sini untuk mengobati malaria karena dari rasa pahit-pahitnya ini ya, Pak. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Ekosistem tumbuhan di kawasan pesisir Sumatera tidak hanya didominasi bakau dan nipah saja. Rumbia atau lebih dikenal dengan batang sagu cukup mampu tumbuh subur di sini. Sampai kita. Kalau diturut dari sejarahnya, nggak cuma masyarakat Indonesia bagian timur aja yang mengkonsumsi sagu, tapi masyarakat Sumatera pun juga sudah mengkonsumsi sagu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Dan sekarang kita mau nebang pohon rumbia. Ikuti jejak saya, Jajak Patualang. Ini ya, Pak. Ini ya. Oh! Ini lokasinya tuh berair. Makanya kejeblos-jeblos dari tadi. Rumbia atau batang sagu memang lazim kita jumpai tumbuh subur di area lahan basah yang tak jauh dari bibir pantai. Untuk bisa menebang sagu, kulit luar batang harus dibersihkan dulu. Karena bagian inilah yang paling keras. jadi pohon yang udah bisa diambil sagunya tuh yang usianya 8 tahun. Dan yang paling penting jangan sampai keluar buahnya. Karena kalau udah keluar buahnya habis ya. Iya. Serat dari sagunya tuh habis diserap sama buahnya. Jadi gak boleh terlambat nih. Nah ini udah mau robo nih. Kenapa Pak? Kejeblos. Nah, nah, nah. Awas Pak. Wow! Gak nyampe 30 menit udah langsung robo. Untuk memudahkan membawanya, batang sagu harus dipotong tual-tualnya. Biasanya satu tual berukuran 1 hingga 1,5 meter. Udah? Udah putus nih Pak? Aduh! Oke. Sekarang waktunya kita bawa ya Pak. Iya. Bawanya gimana? Digelindingin? Digelindingin. Oke. Yuk Pak. Iya. Sampai kita. Nah, batang rumbiah yang udah kita dapatkan harus diolah terlebih dahulu untuk diambil tepung sagunya. Dan ngomongin soal tepung sagu, ada satu olahan unik dari Aceh Singkil. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak Batualang. Keberagaman suku di Indonesia juga berbanding lurus dengan ragam olahan kuliner khasnya. Seperti yang kita tahu biasanya tepung sagu itu diolah jadi makanan. Kayak apa peda, jadi roti ragi. Tapi kali ini kita mau olah jadi minuman. Minumannya tuh namanya godeh. Untuk prosesnya sendiri tuh mudah banget. Tepung sagu terus dicampur sama air. Buat perbandingannya tuh tepung sagunya 2 gelas, airnya tuh 4 gelas ya. Iya, jadi 2 banding 1. Proses awalnya hampir sama dengan pembuatan papeda. Bedanya, kalau papeda, tepung sagu dicampur air panas lalu diaduk rata. Sedangkan untuk pembuatan godeh, tepung dicampur dengan air dingin dulu lalu direbus hingga mengental. Nih, proses yang paling penting dan gak boleh dilewatkan adalah aduk-aduk terus. Karena kalau enggak nanti bisa menggumpal di bawah, terus jadi gak rata matangnya ya. Semakin menggumpal, mengaduk godeh semakin berat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat adalah alasannya. Nah, ini kita mau buat ondeh-ondeh sagu. Caranya dibulat-bulatin gini. Untuk pembuatan ondeh-ondeh dan godeh sagu, harus menunggu adonan sagu dingin. Karena kalau sudah dingin, adonan tidak terlalu lengket dan lebih gampang membentuknya. Godek sendiri merupakan minuman segar percampuran sirup, santan kelapa, dan adonan sagu sebagai isinya. Hampir mirip dengan daud, cuma lebih kenyal karena isinya sagu. Tabur, naik. Manisnya tuh pas, teksturnya juga kenyal. Enak ya? Enak. Nih, saya mau cobain ondeh-ondeh sagu. Gimana rasanya? Hmm, enak banget ya. Rasanya tuh kayak cenil. Kalau di Jawa tuh ada yang namanya cenil. Persis kayak gini rasanya. Meski sederhana, tapi minuman satu ini sangat bagus untuk kesehatan pencernaan. Tak lain karena sagu yang memiliki manfaat untuk menurunkan asam lambung, serta bisa untuk mencegah panas dalam yang timbul dari usus kita. ikuti jejak saya, jejak patualang. selanjutnya kita ketemu sama beberapa manfaat. Kita ketemu 12. Kita ketemu 30, 70. Eh, 3 deng. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Kok ini lumpur masih ada ya? Bu, jangan diem aja, Bu. Biar ke sana kita sibuk, Bu. Sudah, sibuk, sibuk, sibuk. Bisa jadi, ini lebih bergisi daripada nasi ya? Iya, Bu ya? Iya. Bisa. Bisa jadi. Kalau misalnya saya salah, ya bukan salah saya, tapi salah mbak ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.